Intro Taman saya ingin bahas soal cinta Biar kamu tahu bisa bedakan mana cinta Mana sayang, mana empatik Mana suka Itu empat derajat tuh Cinta, sayang, empatik, suka Khawatirnya kamu cuma suka doang dianggap cinta Terus menikahlah Khawatirnya kamu cuma empatik Kamu anggap cinta, menikahlah Nah kalau sayang sih masih boleh lah Saya jelaskan bedanya gini Aku suka makan sok buntut Nah itu suka dong Nggak mungkin sampai cinta Tiap hari makan sok buntut Selama 2-3 tahun Sampai ganteng gue ntar Sampai ada buntut muncul Aku sama sok buntut hanya suka Tidak cinta Karena nggak mampu makan sok buntut tiap hari Aku suka pakai baju warna biru tua Kayak aku nih yang tiap hari pakai baju ini Itu bukan suka lagi tuh Itu udah cinta tuh Sampai daleman juga biru nih Eh maaf ya Sensor nanti Udah cinta Karena bisa tiap hari aku pakai Tiap hari ini tinggal kacamata aja nih Nggak biru nih Tinggal rambut aja nih Cuma nanti ada yang follow Dibilang gue alay nanti Udah cinta sama biru tua Udah cinta banget udah Karena bisa tiap hari gitu Jadi suka Empatik sayang cinta Nah empatik tuh begini Empatik tuh begini Tetangga belakangan Semenjak Mohon maaf suaminya meninggal Kita sering mampir Kita kayak empatik kasihan Tiap hari mampir nanyain kabar Dia lagi nggak bisa masuk Karena depresi Karena suaminya meninggal Belum ikhlas Kita sering bawain makanan Seminggu dua kali Seminggu tiga kali Karena kan kepikiran kasihan tetangga Gimana lagi Apakah dia sedang sedih Kita empatik tuh Nah empatik di atas suka Karena kamu bisa Memberikan Sesuatu kepada dia Tapi bukan sayang Maksudnya aku sayang sama tetangga aku Ya sayang iya sih Cuman Mungkin belum sayang lah Empatik lah namanya Ya Apalagi contoh empatik Misalkan Kamu Baca berita bahwa Ada anak Itu yang kemarin tuh yang Di Selat Sunda Kan ada anak yang Mohon maaf Orang tuanya meninggal Karena tsunami tuh Yang kemudian oleh Pak polisi siapa Gitu ya Yang Dijagai Disayangi Bahkan dikunjungi lagi Kita-kita ini jadi Kepikiran terus gitu Gimana itu Anak sekarang ya Apakah pak polisi itu Yang adalah papa angkatnya Masih mengunjungi dia ya Empatik kepikiran kita Kita bukan suka sama anak itu Kita empatik Kalau dibilang sayang Belum Soalnya kalau kamu Kalau dia tinggal sama kamu Sebulan dua bulan Belum tentu kamu bisa Gitu Empatik aja Kepikiran Kasian ya dikasian ya di Gimana ya Itu empatik tuh Ini harus hati-hati Jangan sampai Kamu menikah Karena kasihan Dia udah ngejar-ngejar aku Udah habis uang bensin Udah sekian liter Kasian dia ojekin aku Kemana-mana Kasian dia Aku sampai gak jadi nikah Sama aku gak balik modal dong Dianya Jangan menikah karena empatik ya Jangan ya ngeri banget Karena untuk menikah itu Suci dan mahal Dan mewah Tidak boleh masuk ke pernikahan Untuk alasan murahan Apalagi nih Ada orang menikah Ya gue menikah supaya gak jinah Menikah gak semuran itu tau Bisa gak sih Menghindari jinah Tanpa harus Dengan menikahkan diri Mengikat gitu Saya ulangi Kalau alasannya Aku menikah supaya Menghindari jinah Betul sih Dengan menikah kan Semua jadi halal Tapi bukan begitu juga Kamu gak bisa menikah Sama seketemunya Gitu Aku menikah Karena udah ditanyain terus Berapa Udah usia sekian Belum menikah Ya jadi nikah aja Nikah gak semuran itu Nikah tuh harus masuk Dengan cinta Nah Tadi suka Sudah empatik Sekarang sayang Sayang itu Sudah pada batas Kamu bisa memberi Tanpa harap kembali Contoh Misalkan Kamu sayang banget Sama kekasih Kamu sayang banget Kamu ingin memberi Memberi Sayang tuh lebih kepada Memberi 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 Kamu memberi Kepada dia Perhatian Memberi sesuatu Gitu loh Nah Sayang ini sudah Agak-agak mepet Kecinta Karena dikit lagi Kecinta Kenapa saya bilang Mepet-mepet dikit Karena sayang Belum tentu Cinta sejati Contoh gini Cinta sejati Yang paling sejati Yang saya tahu ya Cintanya Tuhan Pada hambanya Dan cinta orang tua Pada anaknya Walaupun gak semua Orang tua Ternyata mencintai anaknya Ada orang tua durhaka Ternyata Ada loh Ini bahasanya saya aja Orang tua durhaka Orang tua yang Maksain anaknya Untuk kawin sama pilihan Walaupun anaknya Sudah berkali Mama aku gak mau Aku gak bahagia Mau kenyata-kenyata Dipaksa-paksain Berarti dia gak cinta Sama anaknya Dia mau korbankan anaknya Karena gini Ketika sudah dicinta Cinta itu ada pengorbanan Cinta itu Di level Kamu bisa berkorban Demi seseorang Dan gak hitung-hitung Nah itu cinta tuh Kamu udah gak ada logika tuh Cinta itu Sudah ada pengorbanan Dan kamu gak merasa berkorban Orang lain liatnya Ih berkorban Ih parah banget Gue gak mau loh Kok gitu Ih amin-amin Gak mau gue Orang lain bingung kok Kamu mau Tapi kamu udah Gak berasa Karena kamu gak berasa berkorban Nah itu cinta tuh Nah sayang Sedang menuju ke cinta Naik kelasnya ke cinta Tapi sayang Belum tentu cinta Contoh Baru beli handphone baru ya Harganya mahal Sayang menggunakan handphone ini Sayang banget Malah tiap hari kamu bersin Kamu aja belum tentu mandi gitu Tiap hari dibersin tiga kali Kamu aja mandi Sengisah aja sekali Kamu lebih sayang dia Dibanding kamu gitu Tapi apakah kita bilang Oh kamu cinta sama iPhone-mu Sama Samsung-mu Sama Android-mu Ya gak dong Kita gak cinta sama handphone Gak mungkin gitu Jadi Ada sayang-sayang pada sesuatu Pada kepemilikan Tapi kita bukannya cinta pada hal itu Tidak Ya Nah sayang itu biasanya gak kekal Handphone tuh cuma di awal-awal doang Kamu sayangin tuh Kok abis ngupil Abis sebok tuh Wah bersih-bersih dulu Baru pegang handphone Masih disayang Tapi kalau udah lama Punya handphone udah 2 tahunan tuh Wah habis apa juga Habis apa juga Pegang handphone gitu Kalau dulu kalau layar agak-agak Berembun Langsung dihusap Jadi sayang kita pada Kepemilikan di awal-awal doang Yang punya motor nih Yang punya motor nih Awal pasti Seminggu 2 kali cuci Di bawah Terus ke tempat cucian Sayang Coba kalau udah Sekian bulan Pasti udah gak seperti itu Nah kalau cinta itu konsisten Dan ada berkorbannya Nah ini Ini bedanya nih Sayang itu bisa pudar Tapi cinta itu lebih kepada Sayang yang konsisten Dan rela berkorban Tanpa hitung-hitung Nah itu cinta tuh Maka saya bilang Sayang sedang naik kelas ke cinta Jadi kalau kamu lihat Calon pasangan kamu sekarang Hitung-hitungan Sama kamu Dipertanyakan deh Karena gini loh Sepelit-pelitnya seseorang Harusnya Tetap sama kekasihnya Dia gak pelit Sekasar-kasarnya seseorang Seseorang Sama jodoh dia Dia gak bisa kasar Ngerti gak maksudnya Maka ada istilah Suami takut istri Bukan takut istri sebenarnya Gue gak bisa nyakitin istri gue Gue gak bisa gitu loh Di luar gue boleh kayak Berutus Kayak tanus Tapi di rumah gue kayak Hello Kitty gitu Gue gak bisa nyakitin istri Gak bisa Gak mampu Dia bukan lemah Karena dia emang jodohnya Si wanita ini emang jodohnya Dia gak sanggup menyakiti Gak bisa Nah itu cinta tuh Nah sekarang pertanyaannya Belum nikah aja Dia bisa nyakitin kamu Rasa No Weh Jangan lanjut Dia bisa nyakitin kamu Tanpa Mikir ngeri loh Karena kalau cinta tuh Aku nyakitin dia Kayak nyakitin aku loh Gak bisa loh aku ini Dia potong rambut aja Aku berasa Aduh kepotong Aduh Sampai selebay itu Aduh jangan dipotong Aduh sayang Kamu disakiti aja Dipotong aku berasa nih Itu cinta yang udah parah banget ya Gini Jangan masuk ke pernikahan dengan modal Kamu tuh Belum bener-bener Ngeh bahwa dia cinta kamu Ngeri loh Apalagi cuman Aku suka dia Jadinya aku nikah Serem banget Akan ada suka-suka yang lain loh Kalau Saya sih Perfeksionis ya Bagi saya cinta cuman satu Cinta sejati cuman satu Jodoh cuman satu Jadi saya gak percaya Jodoh sambung Saya tuh gak percaya Karena saya pernah Waktu saya bilang hati-hati ya Saya bilang di instagram Menikah harus pertimbangan Dengan baik Karena Kamu harus ketemu dengan jodoh kamu Yang sesungguhnya Ada yang bilang komen tuh Mas Kalau udah menikah ya berarti udah jodoh dong Lalu saya balas Kalau udah menikah KDRT selingkuh Cek cok terus Apakah itu jodoh Terus cerai Terus dia jawab lagi Berarti jodohnya sampai disitu aja mas Berarti ada jodoh sambung gitu Itu akan sambung berkali-kali Kayak pipa Sambung terus Jodoh cuman satu Saya bisa salah Silahkan koreksi saya Tapi karena gini loh Kalau kita terlalu meyakini Jodoh ada banyak Ngeri loh Itu salah satu Pertimbangan untuk Nikah lagi Nikah lagi Nikah lagi gitu loh Udah nikah Ya bukan jodoh Nikahin lagi ya Sampai Sampai anakmu tuh Kayak Kinder Joy Di mana-mana ada Kinder Joy kan Di setiap Indomaret ada tuh Sampai puing gue Lihat di kasir Dia mulu Jadi Jodoh cuma satu Benar-benar Karena gini Salah beli baju Salah beli handphone Yang menyesal sekian bulan Kalau salah beli pasangan Seumur hidup Menyesalnya Jangan pikir setelah cerai Terus Lembar baru Enggak benar-benar lembar baru Orang yang pernah bercerai Itu beda loh rasanya Oke Jadi Kalau mau menikah Suka Bukan modal Untuk masuk ke pernikahan Empatik Belum Sayang Nah sayang ini kamu uji Dia sesayang apa Karena rumusnya gini Sayang itu Kamu uji oleh waktu Aku sayang dia Sayang banget Nah sayang tuh Kadang-kadang Ada kondisinya Contoh ya Aku baru beli motor Uh masih mulus banget Gitu ya Sayang dong Gitu Tapi ketika Udah pernah Diserempet Udah ada beberapa barit Ah biarlah Biar sekalian Apa ini juga Udah ada barit Gue bersin yang sebelah lain Juga percuma Orang yang ada barit disini Makin Makin Makinnya Sembarangan Gitu Waktu kena lama dia Kamu masih cantik-cantiknya Kamu masih ganteng-gantengnya Masih mulus Gitu Begitu mulai ada parit Ada parit Ada 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 sungai kecil Ada goresan Ada scar di muka Dia mulai Udah mulai ini Waktu kamu dandan dia sayang Waktu kamu Membangun dengan muka-muka kuntilanak Dia gak sayang Kan ada yang pacaran Pagi-pagi video call Ih sayang kok mukanya Kayak begitu sih Ih mandi dulu Mandi dulu Eh itu sayang gak ya Dia gak nerima kamu Apa adanya Sayang ada yang kondisional Tapi kalau cinta itu Sebenarnya bukan matanya Yang mencintai kamu Tapi ada yang dia gak bisa jelaskan Aku sayang banget amba dia Entah kenapa Jadi cinta itu bener-bener tanpa alasan Bukan karena dia cantik Dia ganteng Itu mungkin lebih kesayang Atau empatik ya Tapi kalau cinta itu tanpa alasan Dan harus dua arah Jangan sampai beda keyakinan nih Kamu yakin dia gak yakin Kamu cinta Dia gak cinta Bukan juga jodohmu Kan tadi saya bilang Cinta itu dua Sayangnya dia itu konsisten Dan dia berkorban Tapi gak merasa berkorban Nah ini dua hal ini Kamu sama dia itu Sayangnya konsisten Kamu bisa berkorban Tanpa merasa berkorban Tapi dia gak gitu sama kamu Dua hitung-hitungan Dia sayang kamu Hanya pas kamu lagi Melakukan sesuatu kondisi Nah berarti bukan dong Dia bukan jodoh kamu Karena kalau jodoh yang sesungguhnya Itu saling Saling Contoh ya Sayang pulang jam berapa hari ini Kan telepon Oh gitu Emang kenapa sayang Dia menjaga banget perasaan Tapi kalau gak cinta Jam lima nanya mulu Ini kalau udah menikah ya Belum jam berapa sayang Kalau pulang lebih awal Aku mau masak agak banyak Oh gitu Aku usahain ya sayang Setengah lima Aku usahain ya Padahal jam lima nih Aku usahain ya sayang Setengah lima Insya Allah pulang ya Setengah lima ya Oh iya iya Aku masakin gaduh-gaduh jengkol ya Sayang sejak kapan Jenkol jadi member gaduh-gaduh ya sayang Tapi gak apa-apa deh Karena kamu yang masak Aku suka Aku akan makan Nah itu cinta tuh Lalu si istri bilang Oh ya sudah Pulang ke buru ya sayang ya Pas Suaminya pulang ke rumah Buka sepatu Buka kaos kaki Eh sayang kamu kan Ada sakit mah Kamu Aku tau deh Kalau kamu masak apa-apa Pasti kamu gak makan dulu Nunggu aku pulang baru makan Jangan sayang Makan-makan dulu Aku kan harus mandi dulu Biar gak gerah Biar makannya nikmat Kamu makan dulu dikit ya Istri bilang Enggak aku tuh Kalau masak apa-apa Pengennya kamu yang nyicipin duluan Aku bangga Senang Sayang tapi kan aku harus mandi dulu Enggak mandi-mandi kan Karena saling mendahulukan Kamu ya Kamu ya Karena memang dia berasa Aduh istriku sakit mah Aduh kasihan nih Gitu loh Itu cinta tuh Yang bener-bener Mau menyakiti tuh gak bisa Sekarang pertanyaan Sebelum menikah Dia dengan mudanya Nyakitin kamu Harus dipertanyakan Karena gini Kita gak akan sengaja Sanggup menyakiti hak milik kita Hak milik Aku punya jam tangan Aku tak lempar begitu Itu kan gak mungkin Ada yang lebih tinggi Daripada itu Aku gak bisa menyakiti DNA ku sendiri Kromosomku sendiri Aku gak bisa menyakiti Diriku sendiri Jadi cinta tuh Pada tahapan yang Aku gak bisa menyakiti Hak milik Artinya kan istri atau suami Kan hak milik tuh Aku gak bisa menyakiti Dia milikku soalnya Nah ada yang lebih tinggi lagi Aku gak bisa menyakiti dia Karena dia itu adalah aku Dia itu aku Gitu loh Dirinya tuh diriku Kita tuh udah bersatu Makanya ini sedikit Saya bawa ke konteks biologis Setelah menikah kan ada Persetubuhan Ini ada Hal Psikologis Gak cuma persetubuhan Persehatian Persejiwaan Persebatinan Batinnya batinku Hatinya hatiku Kalau dia sedih Aku sedih Gitu Makanya kalau emang jodoh ya Kalau kerja agak jauh Karena mungkin dinas gitu Istrinya kalau sedih Dia tau loh Sayang kamu sedih ya Eh kamu kok tau Nah itu Karena kayak ada Hubungan batin gitu Nah itu cinta tuh Kayak kembar tau kan Kembar tuh Kalau setahu saya Kalau anak kembar tuh Yang mungkin gak semua Kalau kakaknya sedih Adeknya pun bisa berasa Ada hubungan batin gitu Yang mengerikan adalah Ini pacaran LDR pulai pacarannya Sayang kamu rindu aku gak Oh gitu Enggak Aku gak rindu nih Kamu rindu dia Dia gak rindu kamu Itu hati-hati tuh Karena kalau biasanya Saling merindukan Bisa ngepas Bisa ngepas gitu Kamu jangan takut nikah Gara-gara gini Kayaknya gak nemu-nemu Kalau begini caranya Ya kan namanya Ilmu kan ideal Harusnya begini Yang penting kamu Jangan menikah Dengan modal suka aja deh Aku suka sama dia Suka tuh terlalu rentan Untuk jadi Model untuk masuk ke pernikahan Karena gini Kamu punya akun Instagram Follow 50 orang Kamu bisa suka Semua orang itu kan Dia postnya apa Suka-suka-suka Like-like-like-like-like-like Jadi Suka itu akan muncul lagi Suka-suka-suka-suka Yang lain Tapi cinta cuma satu Demikian ya Semoga ilmu ini Bermanfaat Dimudahkan bahagiamu Dilancarkan semua urusanmu Amin Training yang diberikan Benar-benar berbeda Full dengan pendekatan terapi psikologis Deddy Susanto Sangat meyakini Bahwa di saat seperti ini Motivasi saja tidak cukup Sangat membutuhkan terapi psikologis Orang yang banyak beban kehidupan Dan yang menyimpan banyak kesedihan terpendam Dari masa kecil Tidak akan mengalami perubahan apa-apa Apabila hanya dimotivasi saja Sangat memerlukan terapi psikologis Terapi psikologis Akan membawa perubahan yang sangat luar biasa Sehingga basic dari training yang Deddy Susanto Sering selenggarakan Selalu dipenuhi dengan terapi-terapi psikologis Yang melegakan batin Batin yang melegakan Akan berdampak sangat positif Pada kebahagiaan Kesehatan Dan rejeki Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!